Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Anak-anak hari ini ketemu lagi dengan Bu Yuni Nah, untuk kegiatan hari ini Kita akan belajar tentang seni budaya dan berakarya Tentunya pada, maaf ya Seni tari tradisional Bukan tari-tari tradisional Nah, tahun ajaran 2021-2022 Yang kita awali dengan pandemi Semoga tidak menyerutkan semangat kita belajar Kemauan kita ingin mengetahui Menggali informasi lebih banyak Tentang apa yang ada di setara kita Anak-anak, untuk memulai kegiatan Seperti biasa, kita awali dengan kegiatan berdoa Yang dimulai dengan tawasul Kemudian membaca salawat nariah Dan doa sebelum belajar Baik, untuk pembacaan tawasul Bu Yuni Pipi dari sini Kalian di rumah mengikutinya Dengan khusuk dan temak ninah Ila Hadiruddin Nabil Mustafa Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ilah Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ilah Yaih Hassim Asari Wa ilah Muazzis Dan baga pendidikan Islam Qabansari Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratul mustakim Siratul ladina an'amta alayhim Gha'iril ma'udubi alayhim Gha'iril ma'udubi alayhim Walad-dallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma soli soladan Kamilatan wa salim salaman Tamar ala Sayyidina Muhammadinilladhi Tanhalul biil uqadu wa rada'u fariju bihil kurabu Wa tuqadu bihil hawa'iju Wa tunalu bihil rawa'ibu Wa husnul hawatimi Wa yustaz khulqamamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa sahbihi fi kulli Lam hadin wa nafasin Wa nafasin bi adadi Kulli ma'lumillah Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulullah Rabbi zidani ilma Wa razuqani fahmat Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kegiatan kita buka dengan berdoa Membaca solanari Semoga kita diberikan kemudahan Dari awal sampai akhir Anak-anak Untuk kegiatan kita Untuk kompetensi yang akan kita capai Di sini maaf 3.2 Memahami penampilan seni tari daerah Seni daerah ini nanti Bu Yuni fokuskan pada seni tradisional Tujuan pembelajaran kita Setelah kalian menyimak tari Video tari tradisional Kalian bisa mengerti Apa artinya seni tari itu dengan baik Kemudian Kalian juga bisa menjelaskan Berbagai bentuk pola lantai pada seni tari Tidak hanya itu saja Nanti kalian juga akan menemukan contoh Keunikan gerak pada seni tari dengan benar Dan karakteristik dari seni tari Setelah kita belajar tentang seni tari Kita tahu fungsi atau manfaat dari seni tari tradisional bagi kita Oke Anak-anak bisa kita lanjutkan ya Untuk materi yang akan kita pelajari Mulai dari pengertian Pola lantai Kemudian karakteristik Keunikan gerak pada seni tari Dan juga fungsi dari seni tari tradisional itu sendiri Baik untuk kegiatan awal Sudah kita buka Sudah kita jelaskan satu persatu Maka selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian seni tari Seni tari adalah suatu gerakan yang berirama Dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu Untuk mengekspresikan suatu perasaan Ada senang, ada sedih Digerakan ya Menyampaikan pesan dari seseorang maupun kelompok Menyampaikan pesan tentang kasih sayang Kebersamaan, kebahagiaan Menyambut sesuatu hal Seni menjadi wujud ekspresi diri Dari manusia yang sering dijadikan sarana hiburan dan pertunjukan Pola lantai Kalau kita sebelum menari Kita harus tahu pola lantai dulu Pola lantai merupakan garis-garis di lantai Yang dilalui penari ketika melakukan gerakan tari Dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya Fungsi dari pola lantai itu Untuk menata gerak tarian Membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian Dan menciptakan kekompakan antar penari Jadi dibentuk pola Supaya gerakannya indah Gerakannya kompak Selain itu Kita beri contoh Macam-macam pola lantai Nah Di sini horizontal Berarti lurus ya Lurus Lurus Gambarnya seperti ini Nah biasa ditarikan pada tari saman Yang berasal dari Aceh Kemudian ada Ada garis lengkung Melengkung seperti huruf U atau N Nah di sini Kapur sirih dari Bengkulu Kemudian ada laki Tari pendet dari Bali Nah garisnya lengkung ke depan Ya Sama ya lengkung ke depan Ada juga Tari garis lurus Segi 4 Ya seperti ini Ini adalah Tari piring Dari Sumatera Barat Pola lantai yang horizontal Nah di sini ada yang vertikal Pola lantai ini Penari membentuk garis Vertikal Ya Vertikal itu tegak lurus Yaitu lurus dari depan ke belakang Berbaris Nah polanya seperti ini ya Jadi ada pola vertikal Ada pola horizontal Ada yang lengkung Nah kalau horizontal tadi seperti ini Yang dicontohkan pada tari saman Lurus Ada yang berbentuk Diagonal Diagonal itu perpotongan ya nak ya Garis berpotongan Di sini ada tari Yang seperti ini Dan kita lanjut Berarti Pola lantai tadi ada Berapa yang kita pelajari Ada Vertikal Horizontal Dan Diagonal Ada yang bentuk melingkar juga ya Biasanya Untuk yang melingkar itu Kecak itu loh Nah ya Dari Bali Kecak Itu loh Yang ditarikan Di Bali Untuk upacara Nah Karakter tari tradisional Karakter tari tradisional Tari tradisional itu memiliki pakem Atau aturan gerakan dasar Yang wajib diikuti Yang kedua Diring oleh musik tradisional Khas setempat Ya Kalau di Jawa Timur itu Ada gending Ada gong Mengenakan kostum pakaian Tradisional khas daerah Ya Kalau di Daerah Jawa Ya kebaya Biasanya gitu ya Dianjurkan Dan dipelajari secara alisan Dari mulut ke lumulut Secara langsung Dari generasi lama Ke generasi penerus Selain itu Mengandung Filosofi yang berasal Dari buah pikiran Kearifan lokal Setempat Jadi menceritakan Tentang sesuatu Yang ada Di tempat asalnya Kemudian Memiliki fungsi Sosial adat Seperti untuk Kepentingan upacara adat Atau kegiatan lokal lainnya Jadi upacara itu Ada yang digunakan Untuk penyambutan tamu Penyambutan hari panen Seperti itu Kemudian memiliki syarat khusus Berupa waktu Tempat Bahkan hanya beberapa Orang terpilih saja Yang diperbolehkan Membawakannya Ya Disini ada Kriteria khusus Orang-orang tertentu Yang dipilih Itu ciri dari Tari tradisional Nah Selanjutnya Keunikan gerak Tari tradisional Keunikan gerak Tradisional Dimulai dari Mata Keunikan mata Yang dapat dijumpai Pada tari bali Menggerakkan bola matanya Ke kanan Dan ke kiri Dengan cepat Seperti ini Kemudian yang kedua Keunikan motif gerak Pada jari tangan Dijumpai pada Tari gending Sriwijaya Karena Kelentikan jarinya Dengan Merupakan Kekuatan utama Dari tari ini Nah Kelentikan jarinya Ini ya Disebut Tari Sriwijaya Yang ketiga Ada tari tradisional Dari Sulawesi Selatan Yaitu Pakelu Memiliki ciri khas Gerak Dengan kaki Yang bertahan Pada lantai Nah Jadi ini Tidak berpindah Tempat ya Berikutnya Yang keempat Pada tari minang Dapat dijumpai Gerak tangan Yang kuat Terkadang Mengalun Namun Terkadang Patah-patah Motif gerak minang Ini banyak dipengaruhi Oleh motif gerak Pencah silat Nah Gerakan tangannya Seperti ini Kemudian yang berikutnya Keunikan pada Tangan Yang ditemui pada Tari Jawa Surakarta Dan juga Yogyakarta Bentuk jari Tangan Digerakan Sedemikian rupa Mencirikan Kebentukan Karakter tari Biasanya Karakternya Gaga Ada juga Yang lemah Lembut Nah Seperti ini Ini menunjukkan Yang lemah Lembut Nah Untuk berikutnya Keunikan gerak kaki Pada tari yang berasal Dari Papua Kaki penari Cenderung bergerak Secara ritmis Dan dinamis Nah Ini kakinya Kompak sekali Tarian dari Papua Dan Untuk yang terakhir Tari dari Suku Dayak Memiliki gerak unik Menyelipkan Bulu burung Enggang Yang diselipkan Di jari-jarinya Seperti ini Nah Anak-anakku Itu merupakan Keunikan-keunikan Yang dimiliki Oleh bangsa Indonesia Sebagai ciri Dari Tari tradisional Selanjutnya Kita belajar Tentang fungsi Tari tradisional Yang pertama Fungsi tari Sebagai Alat hiburan Media pergaulan Media pendidikan Dan pertunjukan Seni tari Mempunyai fungsi Yang berbeda-beda Jadi untuk Hiburan Media pergaulan Sebagai Media pendidikan Terutama Untuk kita Generasi penerus Jadi kita belajar Tentang Seni tari Berarti Kita memanfaatkan Tari sebagai Media pendidikan Selanjutnya Sarana upacara Tari Jenis ini Banyak digunakan Ketika upacara Keagamaan Contohnya adalah Tari pendek Di Bali Selanjutnya Sarana hiburan Tari jenis ini Tujuannya untuk Menghibur penonton Ya Contohnya Tari tayop Di Jawa Tengah Jadi Tari tayop ini Ada istilahnya Beso Jadi ada penonton Yang menari Bersama penarinya Selanjutnya Sarana penyaluran Terapi Jenis tari ini Ditunjukkan untuk Kebutuhan khusus Seperti penyandang Cacat visi Dan Sarana pendidikan Tari jenis ini Mempunyai tujuan Untuk mendidik Anak-anak Agar bersikap Dewasa Terjaga dari Pergaulan Dan norma-norma Tari Sebagai sarana Pertunjukan Yaitu Yang dipentaskan Dipertunjukan Dengan persiapan Yang matang Dari segi Artistik Koreografi Interprestasi Konsepsional Serta tema Yang menarik Nah itu Merupakan Fungsi tari Dalam kehidupan Kita Dari segi Pertunjukan Hiburan Pendidikan Sampai Dengan Untuk Kegiatan Upacara Nah Karena Kegiatan Kita Sudah Selesai Mari kita Buat kesimpulan Refleksi Pembelajaran Dan Bu Yuni Sampaikan tugas Kalian Serta Kita Tutup Dengan Doa Baiklah Kegiatan Kita Yang Pertama Tadi Kita Belajar Tentang Senitari Yang memiliki Ciri Keunikan Fungsi Dalam kehidupan Sehari-hari Senitari Merupakan Salah Satu Bentuk Identitas Suatu Daerah Menggunakan Alat Musik Daerah Menggunakan Baju Daerah Senitari Merupakan Warisan Leluhur Yang memiliki Nilai Filosofi Yang sangat Bermakna Bagi Bangsa Kita Nah Semoga Ilmu Yang disampaikan Dan Dibelajari Bersama Memberikan Manfaat Dunia Dan Akhirat Bagi Kita Mari Kita Menjaga Dan Melestarikan Kebudayaan Senitari Tradisional Dengan Berbagai Cara Yang Positif Mulai Dari Mempelajarinya Mendokumentasikannya Atau Menyebar Keluaskan Tari Bahkan Dengan Bisa Mempelajari Tari Itu Sendiri Anak-anak Untuk Bisa Menumbukan Rasa Menghargai Dan Mencintai Budaya Daerah Berupa Senitari Tradisional Kita Mulai Dari Diri Kita Sendiri Menghargai Peninggalan Nenek Moyang Kita Tentu Di Dalam Senitari Itu Ada Banyak Cerita Atau Sejarah Tugas Kalian Selanjutnya Yaitu Mengerjakan Latihan Diling Kemudian Mencatat Hal-hal Penting Yang Belum Jelas Mengisi Daftar Menyelesaikan Tugas Di Grup Whatsapp Nah Pesan Pembelajaran Hari Ini Semangat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Kebudayaan Berupa Senitari Tradisional Anak 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 Tetap Menerapkan Kebiasaan Baik Menjaga Protokol Kesehatan Dan Keimanan Dan Tingkatkan Ketakwaan Dengan Lebih Meningkatkan Porsi Atau Jumlah Ibadah Kita Bersama Anggota Keluarga Tercinta Kita Di rumah Baik Untuk Kegiatan Akhir Mari Kita Tutup Dengan Berdoa Kita Membaca Doa Khafaratul Majelis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Waktubu Ilaika Alhamdulillahirrahmanirrahim Sekian dari saya Apabila Ada materi Yang kurang jelas Atau Apabila Ada kalimat Atau Kata Saya yang kurang berkenan Saya mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Saya mohon Maaf Lahir batin Demikian dari saya Wabilahi Taufiq Wali Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung Bersambung